Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat huzefa jasmi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi info ya kepada teman-teman tips bagi teman-teman ya mungkin baru membudidayakan lobster air tawar mungkin masih penasaran yang mungkin ingin menjual ya ingin menjual hasil daripada budidaya lobster nya itu kemana sih kemudian yang terpenting itu harga ya teman-teman harganya berapa Nah untuk teman-teman yang mungkin membudidayakan lobster dan hasilnya sudah banyak ya bibitannya anakan lobster itu tersebut Nah untuk harga-harga lobster itu dijual sesuai ukuran ya teman-teman kalau untuk bibit ataupun untuk konsumsi itu biasanya sesuai ukuran per kilogramnya kalau untuk konsumsi biasanya ada yang eh 30 ekor per kilo 25 ekor per kilo atau 20 ekor per kilo per kilogram bahkan ada yang sampai 9 sampai 10 ekor per kilogram itu harganya beda-beda teman-teman jadi semakin besar itu semakin mahal Nah untuk bibit anakan ya teman-teman itu harganya berbeda dengan ukuran konsumsi ya Hai kalau untuk bibit itu dijual perukuran ya teman-teman itu biasanya perinci ya untuk ukuran yang biasa dibeli itu adalah mulai dari satu inci dua inch dan tiga inch ya teman-teman Nah untuk ukuran tiga inch itu sebesar ini bisa Hai teman-teman nah sebesar ini ukuran tiga inci itu harganya lima ribuan ya harganya lima ribu rupiah untuk Jabodetabek ya teman-teman berbeda kalau misalkan dikirim di luar Jabodetabek itu pasti harganya berbeda ini lima ribu rupiah rupiah ya teman-teman ini dari petani ya teman-teman ukuran tiga inci itu kurang lebih 7 cm lebih ya teman-teman Hai nah ini warnanya biru ya teman-teman redclaw harganya lima ribu rupiah per ekor untuk ukuran tiga inch kemudian untuk yang ukuran dua inch ini Hai kurang lebih sebesar ini ya teman-teman yang ukuran dua inch tapi ini ukurannya sudah dua inch lebih setengah ya teman-teman ukuran dua inch itu lebih kecil dari ini ya lebih setengah inch itu harganya 3000 rupiah per ekor teman-teman nah jadi harganya itu 3000 rupiah per ekor kalau teman-teman jual itu dari petani teman-teman ya berbeda mungkin nanti kalau teman-teman belinya di toko itu harganya pasti lebih mahal karena mereka beli langsung dari petani atau dari peternaknya langsung ya teman-teman pasti harganya berbeda karena mereka membelinya dalam jumlah yang banyak ya teman-teman pasti harganya mendapatkan diskon tapi kalau teman-teman belinya per ekor satuan atau puluhan itu biasanya harganya masih sama dengan harga di toko ya teman-teman di toko yang ukuran tiga inch itu harganya bisa lebih mahal terbeda tempat pasti harganya beda-beda teman-teman mungkin eh di sini teman-teman YouTube ada yang menjual dengan harga yang lebih rendah ataupun lebih tinggi itu biasanya berbeda-beda tergantung tempatnya ya teman-teman sekali lagi ini hanya info dari saya jadi buat teman-teman teman-teman mungkin yang mau menjual hasil daripada buddhaya lobster nya masih ragu ya atau masih bingung berapa sih harga yang cocok nah saya infokan harga yang sudah saya pernah lakukan transaksi ya teman-teman kepada pengepul lobster oke teman-teman huzefa jasmi itu saja info dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman salam sukses dari huzefa jasmi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh